Welcome back to the channel, Zona Forex Indeks dolar atau DXY Seperti apa perkembangan saat ini, langsung aja kita lihat di cat Dan pergerakan kemarin hanya membentuk candle bullish Ini perhatikan yang adalah candle bullish di hari kemarin Tapi candle bullishnya tidak melebihi daripada candle bearish impulsive yang turun di hari sebelumnya Artinya sudah ada kenaikan kurang lebih 50% daripada candle bearish impulsive Dan posisinya ditutup di candle warna hijau Apakah ini akan terjadi pembalikannya Dalam arti swing terakhir adalah turun Yang dimaksud pembalikan disini dari penurunan menjadi kenaikan yang sifatnya hanya koreksi Karena menurut saya, gambaran saya, pandangan saya Dari pergerakan daripada indeks dolar saat ini Ini membentuk sebuah gelombang korektif yang terjadi breakout di area 109.27 sampai dengan 109.53 Ada pun saat ini membentuk sebuah lower low Ini ada lower low dan sebelumnya ini ada lower low Anda bisa lihat ya, ini kecenderungannya memang turun Lower low dari higher low, higher high Terus kemudian disini ada higher low berikutnya Dan ini tidak mampu dia break di atas ini Artinya ada pembentukan lower high ya Dan kemudian dia lebih rendah daripada yang A ini Artinya disini ada membentuk lower low, lower high, lower low dan akan mencari titik lower high Gambaran saya yang pertama targetnya adalah di area low monthly sebelumnya Adalah area 107.68 Tapi jika mana area ini ya, kalau terjadi breakout Maka kecenderungannya menurut saya akan bergerak menuju area resisten disini Karena potensinya sangat kuat, terjadi retest ya Kalau saat ini pergerakan daripada indeks dolar Memang di hari kemarin adalah terjadi candle penguatan atau candle bullish Dan dimana kalau kita perhatikan Hari selasa ini ya, tanggal 15 November Kalau sampai dengan di time frame daily Dia bergerak naik dan close di atas daripada open daily bears yang disini Maka kecenderungannya akan terjadi koreksi lebih tinggi Tapi kalau ternyata ya hari ini Daripada candle yang saat ini sedang berjalan di hari selasa ini Close-nya di wilayah low weekly Mas saya katakan candle bullish ini adalah candle fake Seperti halnya ini Ya, anda bisa lihat Di tanggal berapa ini Kita lihat dulu Tanggal 9 November ini candle-nya adalah candle fake ya Artinya seolah-olah ada pemakanan daripada candle warna merah Dan ditutup di impulsif bullish Dan seolah-olah ini akan terjadi kenaikan Tapi terjadinya hanya sebatas koreksi dan dia berlanjut turun Dalam penurunannya impulsif bearish Artinya satu candle ini adalah satu candle fake Dan apakah ini bisa terjadi hal yang seperti itu Ya, semuanya bisa terjadi Makanya nanti kita akan lihat Yang pastinya ada sedikit tantangan Atau dorongan buyer Yang memberikan potensi kenaikannya Dari posisi dua hari candle impulsif bearish Ini menandakan ada dorongan kuat pada buyer Yang setidaknya akan menguji kuat wilayah low monthly sebelumnya Di area sini Sampai dengan dia bisa close di atas Daripada open impulsif bearish ini Opennya di kisaran ini Coba kita tandain ya Buat kita melihat Kalau nantinya Ya, hari Selasa ini mampu break di atas 108.24 Maka saya pastikan Posisi daripada pergerakan Indeks dollar akan terjadi kenaikan Yang sifatnya adalah koreksi Oke, ini posisinya Di 108.24 Kita ukur di situ Kita ganti warna merah ya Artinya adalah bearish Oke, ini saya ganti dulu Nah, seperti ini kondisinya ya Berarti impulsif bearish Kalau nantinya terjadi candle naik Ini karena ada identifikasi juga Ini adalah mother bar Ini inside bar Sekali lagi dia impulsif bullish Close di atas ini Maka menjadi Three in set up Artinya akan ada dorongan kuat Naik ke atas Menguji wilayah resisten Oke Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam Kita lihat secara swing pergerakan Nah Ternyata Dari posisi ini Ya, saya melihat Dari kondisi Dari kondisi Tekanan ya Dimana membentuk sebuah area base Ini area konsolidasi Di time frame 4 jam Yang dimana hanya bergerak Berkisaran ya Batasan Sebentar ini Saya pasin aja ini Resistennya saya Geser ke atas Sampai area ini ya Nah, ini Yang menjadi resisten di hari kemarin Yaitu di 107.294 Artinya masih bergerak Di kisaran ya Kalau batas bawahnya adalah Low weekly Maka saya pastikan disini Kita harus melihatnya Kalau dia bergerak Naik ya Di atas daripada Resisten 107 Sampai dengan 107.68 Maka kecenderungannya Akan terjadi Kenaikan berlanjut Maka ini saya akan Tandain seperti ini Bentar ya Saya Saya tata dulu Supaya enak Lihatnya Nah, itu yang jadi targetnya Jadi pantau Wilayah itu Kalau nanti kita melihat Dia break di atas itu Maka saya pastikan Indeks dolar akan menguat Tapi kalau hanya Terbatas Bergerakannya Dan tidak memberikan Informasi yang sangat kuat Baik dia naik Atau turun Maka dia hanya bergerak Konsolidasi di wilayah ini Oke Nah, ini kondisinya ya Dan Apakah Nantinya akan Terkoreksi sampai 50% Coba kita lihat dulu Kita tarik dia dari Swing terakhir disini Sampai dengan Terendahnya Kita lihat dulu 50% nya Nah Anda bisa lihat 50-61,8% Itu mendekati Daripada Resisten tertingginya 109 Jadi kemungkinan besar Ada Ke arah sana ya Untuk pergerakannya Secara Penarikan dari Tadi Fibonan Si retrasment Ditarik dari titik A Ke titik B Akhirnya muncul Golden level 50-61,8% Dan saat ini Akan menguji Kuat 23,6% Secara Fibonansi Retrasment Atau mendekati Wilayah resistennya 107,290 Oke Sekarang kita turunkan Di time frame 1 jam Untuk saya buatkan Sebuah skenario Dan nanti Saya akan membahas News yang akan Rilis Apakah nanti Mendorong atau Memperkuat Indeks dolar Atau melemahkan Indeks dolar Dan Posisinya Saat ini Tertahan di MA50 Ini memberikan Sebuah tantangan Kalau nantinya Ini sampai terjadi Breakout Dan bergerak Di atas Dari 23,6% Sampai dengan Di atas Low Monday Saya pastikan Dia akan naik Karena Posisi hari ini Menurut saya Kalau saya buatkan Skenario Daripada Pergerakan Indeks dolar Ini akan Menguji sekali lagi Area ini ya Akan menguji sekali lagi Wilayah ini Artinya Kalau nantinya Sampai dengan Ini terjadi Breakout Saya pastikan Dia akan menuju Ke 50% Nah gambarannya Seperti itu Oke Itu yang pertama Kalau nantinya Ternyata Dia bergeraknya Break impulsive Beris Jadi dari Pergerakan sideways ini ya Seperti ini Sampai dengan Menunjukkan potensi Break di bawah Area low weekly 106.281 Dia pasti akan Bergerak ke 104 Jadi yang menjadikan Poin utama Adalah Pantau dari Wilayah Area pentingnya Yaitu yang di atas Adalah disini Di kisaran Area resisten Sampai dengan Low mandi sebelumnya Bulan Oktober 107.68 Yang kedua adalah Yang menjadi low weekly Yang pantau wilayah ini Jadi kalau selama potensi Dia hanya bergerak Di kisaran Maka tidak ada Sesuatu dorongan Yang kuat Dari indeks dolar Baik melemah Ataupun menguat Selama dia bergerak Konsolidasi Tapi kalau sudah Melewati Dari batas atas Dan batas bawah Dia akan menunjukkan Potensi penguatan Atau pelemahan Daripada indeks dolar Itu sendiri Oke Jadi ini yang kita Pantau Saya akan memantau Daripada indeks dolar Ini karena Saya salah satu Market indeks dolar Ini yang menjadi Acuan saya Ketika trading Ini salah satunya Baik itu di mata uang Ataupun di komoditas Karena Jika mana Indeks dolar itu Menguat Maka Seperti contoh XL USD Terus Euro USD GPP Aussie Pasti akan terjadi Pelemahan Dan sebaliknya Jika mana Indeks dolar itu Melemah Dari ketiga Keempat Itu bisa terjadi Penguatan Gambaran saya Seperti itu Oke Ini dari Trading plan saya Di indeks dolar Dan saat ini Saya akan membahas Mengenai news Yang akan rilis malam ini Langsung aja Kita lihat Di aplikasinya Oke Yaitu Kalender ekonomi Hari ini Tanggal 15 November 2022 Dimana ada Yang perlu kita bahas Disini ada PPI dan Core PPI Dari Core PPI dulu Ini pukul 20.30 Nanti akan rilis Dimana data Sebelumnya adalah 0,3% Dipredisikan Sama Hasilnya 0,3% Maka disini Terjadi netral ya Datanya Maka pergerakannya Saya pastikan Akan kembali lagi Ke Teknikal Karena tidak ada Dorongan Perubahan Jika mana Prediksinya Sama seperti ini Tapi kalau nanti Ternyata hasilnya Actualnya Di atas daripada Prediksi Maka indeks dolar Akan menguat Tapi kalau dibawa Daripada prediksi Indeks dolar Akan melemah Untuk Core PPI Saat ini Yang nanti akan Rilis Pukul 20.30 Kita akan melanjut Di PPI Hal yang sama Disini juga sama ya Datanya Tidak ada perubahan Dari 0,4% Predisikan Sama datanya 0,4% Maka jika mana Actualnya sama Seperti ini Terjadi netral Dan posisi Pergerakan Pasti akan kembali lagi Ke teknikal Analisisnya Seperti apa Dan kalau Nantinya Ternyata Actualnya Di atas Daripada perkiri Akan 0,4% Maka indeks dolar Akan menguat Tapi kalau Datanya keluarnya Di bawah 0,4% Maka indeks dolar Akan melemah Ini ya Berita yang nanti Akan rilis Insya Allah Saya akan share Di ZF Brotherhood Di telegram Daripada Zona Forex Silahkan teman-teman Kalau mau Ikutin Join di telegram Zona Forex Itu gratis Silahkan Nanti langsung aja Dilihat di deskripsi Di video ini ada Silahkan diikutin Oke mungkin ini Bisa saya sampaikan Untuk analisa Indeks dolar Siang hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan videonya Tell nina ke teman-teman Kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan lonceng Bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Zona Forex Terima kasih telah menonton